Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memunculkan persentase atau mungkin persen baterai dari Nintendo Switch ya. Jadi mungkin kalau kalian baru beli juga Nintendo Switch atau mungkin baru di reset dan kalian lupa gitu ada di mana. Dan kalian bisa melihat untuk persentasinya di pojok kanan gitu ya yang ada lapang baterainya, disini saya udah 94% dan menurut saya sangat berguna banget untuk melihat berapa persen yang baterai yang kita punya gitu ya. Dan disini untuk cara melihatnya kalian cukup ke sistem settings gitu ya dan kalian cukup ke bawah gitu ya terus ke bawah sampai ke sistem dan setelah itu kalian cukup klik bulat gitu ya dan kalau kalian gak klik bulat bisa juga sih ya. Kalian bisa klik analog atau mungkin di pad yang di kiri kalau di PS namanya di pad sih ya cuman gak tau untuk di switch. Dan kalian cukup ke bawah gitu ya dan kalian tinggal cari yang namanya konsol baterai dalam kurung persen gitu ya dan disini kalian cukup ganti ke on gitu kalau misalnya off gitu. Kalau udah off ya kalian cukup ganti ke on aja jadi biar dinyalain gitu atau mungkin biar dimunculkan gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa melihat gitu untuk persentasenya ada berapa gitu. Dan ini bisa bagus banget sih ya untuk ngecek kalau baterai kalian misalnya ngedrop gitu misalnya baru 10 menit udah habis 30% misalnya untuk switch V2 atau mungkin V1 juga sih kayaknya. Untuk 20 menit 30% gak wajar juga sih ya. Dan ya pokoknya itu doang sih ya untuk videonya jadi cukup gitu doang untuk memunculkan persentase baterainya menurut saya sangat berguna banget untuk melihat gitu. Jadi ya kalian biar bisa jaga-jaga juga sih biar bisa mungkin biar hati-hati mungkin ya dalam menghabiskan baterai Nintendo Switch gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan text watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax